hadirin sekalian mari kita sambut bersama-sama pembicara kita selanjutnya Meika Hazim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga masih semangat disini dan masih menahan sedikit bentar aja saya pengen mengenalkan sebuah konsep my social responsibility instead of social contribution yang dilakukan sama sebuah perusahaan karena apa? karena kita juga bisa melakukan kegiatan sosial itu dari diri kita sendiri dari sesuatu yang kecil sebelumnya kenalan dulu kenalan dulu nih saya Meika Hazim terima kasih itu sih kedengeran loh saya Meika Hazim dari lahir sampai sekarang saya gak pernah keluar-keluar di mana-mana saya di Jogja terus gitu segala hal semuanya dari Yogyakarta nah kenapa? kenapa mesti MSR? kenapa mesti my social responsibility? karena kalau kita berbicara corporate social responsibility itu kayaknya sesuatu yang besar sekali gitu kamu mesti kerja dulu di perusahaan gede kamu mesti dulu jadi dosen gitu kamu gak bisa dulu kalau misalnya gak lulus terus udah jadi gede dulu kamu mesti kaya dulu gak perlu kayak gitu kamu sudah bisa memulai semuanya dari apa yang kamu miliki it's a small thing in your side kamu bisa memulai sesuatu semuanya social responsibility itu dari yang kamu miliki dari apa yang kamu lakukan dari passion kamu kamu bagi ke orang-orang sekitar-sekitar kamu biar itu bermanfaat kalau ilmu dipendam terus terus berguna gitu buat kita enggak ya kayaknya mesti dibagi sama orang biar lebih bermanfaat biar ilmu itu mempunyai manfaat buat orang yang lebih banyak lagi itu tuh kenapa my social responsibility terus ngapain saya ngapain nih nah balik lagi dulu ke tahun 2000 menjadi seorang mahasiswa di fakultas ekonomi Universitas Islam Indonesia satu step kehidupan saya saya berpikir bahwa suatu hari saya harus jadi PR yang handel saya mesti nge-PRI Indonesia dan itu ternyata sekarang saya PR jadi brand saya sendiri di perusahaan saya sendiri gak apa-apa deh meskipun jadi PR yang handel di kota sana tidak terwujud di Jakarta di Ibu Kota di Mother City gitu katanya itu ternyata terwujud gak apa-apa tapi yang jelas tetap bisa melakukan sesuatu bercita-cita untuk menjadi PR akhirnya saya bekerja di sebuah korporasi ikut kegiatan sosial terus akhirnya saya memutuskan untuk berhenti jadi sebenarnya ngapain aja waktu selama kuliah itu 2005 ngicipin jadi dia dan Jogja Alhamdulillah jadi terus belajar lagi tentang budaya Jogja belajar lagi tentang bagaimana Jogjakarta ini 2008 berangkat ke Jepang ikutan program pemuda pertukaran pemuda ASEAN dan Jepang ketemu sama pemuda-pemuda di seluruh ASEAN dan juga Jepang yang mereka itu kita diwajibkan melakukan sesuatu setelah pulang you have to do the post program activity for your society kita mesti bikin sesuatu nah itu yang saya pikirin terus ngapain ya society saya mesti bisa ngapain pilihan hidup saya adalah menjadi seorang entrepreneur jadi itu juga yang saya lakukan sekarang saya harus berbagi cerita ke lebih banyak orang lagi bahwa entrepreneur itu menjadi satu pilihan hidup boleh jadi PNS jadi dosen gak salah jadi profesional oke tapi entrepreneur adalah pilihan saya ini berbagi inspirasi terus mendapatkan kesempatan mengajar itu menjadi luar biasa saya bercerita lebih banyak orang lagi yang terutama katanya Pak Herumah Maran Kertajaya youth, woman, and netizen jadi bercerita kepada tiga kelompok yang besar ini kenapa harus kepada para pemuda anak-anak karena mereka selalu dibebani satu pikiran kamu kalau ke pasar ngapain saya mau beli sayur gak ada yang pernah ngajarin kamu kalau ke pasar kamu jual sayur oh iya kenapa kenapa kita mindset kita selalu menjadi consumerism kenapa kita selalu menjadi konsumen saja kita tuh bisa melakukan sesuatu dari hal yang kecil dari dapur kita sendiri dari rumah kita sendiri untuk menghasilkan sesuatu buat orang lain jadi jangan jadi konsumen terus gitu kita memindsetkan bahwa anak muda harus menjadi entrepreneur supaya buka lapangan kerja lebih banyak supaya perekonomian Indonesia juga maju supaya gak kaya lagunya rumah yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin bagi-bagi gitu kenapa mesti netizen selain youth karena Indonesia ini pengguna internetnya facebooknya nomor 4 di dunia pengguna twitternya nomor 3 di dunia jadi netizen ini banyak sekali mereka semua ini bisa memberikan inspirasi ke orang lain bisa mendularkan bahwa entrepreneur menjadi salah satu pilihan hidup dan lagi sama ibu-ibu ibu-ibu ini adalah harapan orang yang ada tanggung jawabnya besar banget wanita-wanita disini suatu hari jadi istri suatu hari jadi ibu-ibu mesti ngajarin anaknya mesti membagi waktunya buat suami buat anak masak cuci-cuci jadi mesti kaya gitu tapi bukan berarti kita gak bisa ngapa-ngapain dong sebagai wanita itu punya dua dunia dunia keluarga dan dunia passionnya itu is in your blood sebagai wanita bahwa sebagai wanita itu pasti caring and loving pasti selalu peduli sama sayang sama keluarganya jadi saya mau beri semangat sama ibu-ibu berawal dari sebuah kondisi dimana kalau ibu-ibu nganterin anaknya sekolah terus yang diomongin sama ibu-ibu yang lain adalah gosip jangan gosip jangan dipikirin kita bisa melakukan sesuatu bawa tuh hasil dapurnya kuenya bawa tuh hasil kerajinannya bawa tuh hasil jahitannya ngobrolnya tuh ngobrolin yang dibikin supaya ibu-ibu juga terlebih lebih luas lagi intelektualitasnya supaya ibu-ibu ini juga bisa melakukan usaha mereka dari rumah mereka sendiri membangun keluarganya memberikan kesejahteraan lebih kepada keluarganya karena ibu ini sudah memberikan contoh yang luar biasa untuk putra-putrinya jadi begitu kita mengajarkan di kelas wirusaha ini tidak hanya sekedar kelas memasak saja supaya ibu-ibu punya skill tambahan tapi juga mengajarkan how to do the business bisnis tuh gimana sih simple satu lakuin sesuatu yang kamu suka sesuatu yang itu bisa dimulai dari hobimu apa yang bisa kamu lakukan udah les jahit bisa jahit jangan cuma jahit celana bolong aja jangan cuma jahit ke meja bolong aja tapi jahitannya punya mesin jahit sendiri satu aja bermulai dari satu ngerjain sendiri bisa menghasilkan bermula dari hobi bikin kue kuenya dibikin dibawa ketika nganterin anaknya ditawarin ke teman-temannya bisa gak saya pesan kue ini menghasilkan lagi bermula dari sesuatu yang dibikin nakni-nakni bikin souvenir nakni-nakni mau bikin misalnya handicraft nakni-nakni bikin bros dibawa ke teman-temannya kalau Aristan buka latak jangan Arisannya gosip doang gitu jadi kita nyemangatin ibu-ibu supaya Arisan itu menghasilkan menghasilkan dengan konsep entrepreneur udah nih udah satu tau melakukan sesuatu yang dia sukai yang kedua yang kita ajarin adalah manajemen bagaimanapun bisnis itu butuh dikelola dengan baik manajemen ini kuncinya cuma satu dompetnya harus dua wajib lain dompet pribadi sama dompet bisnis mau digabungin haram gak boleh dompet pribadi sama dompet bisnis ini tidak boleh digabungkan kalau digabungin pasti bisnisnya tidak berkembang pasti yang dompet bisnis aku pengen beli tas baru aku pengen beli baju baru besok kendangan masih sepatunya baru gak boleh gitu jadi dompet bisnis labanya baru dipakai ke dompet pribadi bisnisnya terus berjalan yang selanjutnya dalam sebuah bisnis itu mesti punya visi ke depan dua tahun lagi mau ngapain tiga tahun lagi mau ngapain lima tahun lagi mau ngapain harus punya sesuatu yang dikejar saya mesti ada disini saya mesti ada disini lagi saya mesti berkembang karena kita itu berkembang di dunia yang kayaknya sudah masyarakat ekonomi ASEAN mesti siap dari diri kita sendiri jadi kita mesti siap mengikuti perkembangan dengan kita mempunyai visi juga untuk bikin bisnis meskipun bisnisnya dari rumah dulu no problem saya juga gitu dulu dari rumah sendiri ruangan kecil disulap jadi dapur jadi deh tuh bisa bikin dapur coklat gitu sudah cukup kah? belum saya pengen bermanfaat lagi buat orang yang lebih banyak dari bisnis saya yang coklat saya pengen memberdayakan petani-petani Indonesia karena Indonesia itu penghasil kokoa nomor tiga di dunia kita harus bisa mempunyai karakter coklat Indonesia yang baik dengan saya mengangkat para petani mengambil biji kopi dari petani mengajari ibu-ibu di petani di petani kakao mereka sudah menanam berawat kakao dan mereka harus bisa menghasilkan kakao itu menjadi produk jadi jadi yang diekspor itu bukan bijinya doang tapi barang jadinya supaya Indonesia ini rata petaninya juga ngerasain coklat mereka sendiri supaya para petani ini juga kehidupannya terangkat gak petani juga gak petani terus tapi juga menghasilkan dari ibu-ibu ini jadi kita ngajarin ngajarin bagaimana cara memasak dan my social responsibility ini sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang saya adalah salah satunya tapi keluar dari ruangan ini mungkin Anda semuanya kamu 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 gak usah nunggu lulus yang skripsi lawes-wes juga gak apa-apa bisa ngelakuin semuanya dimulai dari diri sendiri dimulai dari sesuatu yang kecil dari kamu yang bisa kamu lakukan dan sekarang dimulainya bukan besok bukan nanti bukan tahun depan bukan nanti ketika saya lulus bukan tapi sekarang dan last but not least entrepreneur adalah pilihan hidup saya your choices of your life is up to you is on your hand tapi kamu bisa melakukan sosial ini sama semua orang karena buat saya entrepreneur adalah pilihan untuk lebih bermanfaat sama orang banyak saya meluruskan niat untuk bermanfaat lebih lagi untuk orang banyak hidup itu hidup dan hidupnya hidup jika kita bermanfaat buat orang banyak terima kasih salam tanda hati Indonesia wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati